Hujan deras yang mengguyur wilayah Nusa Tenggara Barat, beberapa hari terakhir ini mengakibatkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok Barat seperti yang terjadi di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, mengalami banjir bandang. Puluhan kepala keluarga di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat yang mengalami dampak dari banjir bandang yang terjadi pada minggu kemarin, sementara waktu diungsikan. Adanya banjir bandang yang terjadi di wilayah Senggigi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat langsung turun ke lokasi. Tak hanya meninjau lokasi, politisi perempuan asal Gunung Sari ini langsung memberikan bantuan kepada puluhan korban dampak bencana banjir bandang. Bantuan yang diberikan kepada korban banjir bandang berupa beras, tikar, air minum, serta makanan siap saji. Di mana diketahui, pada minggu kemarin wilayah Lombok Barat digoyor hujan deras. Sungai yang ada di wilayah Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat mengalami jebol dan merendam rumah milik warga. Diperkirakan hujan ini akan terus terjadi hingga bulan November. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar selalu waspada.